halo assalamualaikum kembali lagi di youtube channelnya weli oktavia jangan lupa bantu subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya oke teman teman kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat strap handphone rajut cara pembuatannya simple, mudah gampang ya ini hanya menggunakan DC saja seperti ini ya teman teman ini kita menggunakan 2 benang 2 warna benang lalu kancing untuk bagian bijinya ya oke langsung saja ke tutorial cara pembuatannya sebelumnya kita buat slip knot terlebih dahulu lalu kita akan membuat 50 CH atau 50 rantai ini kita akan membuat 50 CH atau 50 rantai ya kita akan bertemu nanti di akhirnya ya ini akan saya skip aja ya teman teman ini 50 ya ini udah jadi 50 CH setelah itu kita akan tambahkan 3 CH untuk bagian fondasi ya 3 CH 1 2 3 lalu ini kita akan masuk di lubang yang keempat ya 1 2 3 sini ya 4 kita buat DC di lubang keempat ini setiap-tiap lubang CH kita isi dengan 1 DC ya teman teman ini kita ulang-ulangi hingga habis lubang bagian CH-nya atau rantainya ya sampai ke ujung kita buat DC oke teman teman ini sampai sini saja ya aku skip ya ketemu di bagian akhir ya sampai ke bagian ujung sini ya teman teman oke ini udah sampai ke bagian ujungnya lalu ini kita slip stitch ke bagian dekat sininya ya kita slip stitch ya tidak ada saya menambahkan apapun langsung di slip stitch aja lalu saya akan tambahkan 1 CH dan tarik ya kita tarik agak panjangan dikit ya seperti ini lalu kita potong di bagian sini ya disini oke setelah itu ini kita bakar sedikit ya lalu bagian ini kita tahan ya ini kita tahan dan ujung ujungnya kita ikat ya sebelumnya kita kaitkan terlebih dahulu ya bagian ujung ini disini ya disini kita kaitkan yang bagian ini ya yang agak panjang jangan terlalu tarik ya jangan sampai ketarik seperti ini aja setelah itu ini kita ikat ya ujung ujungnya kita ikat simpul kita kita ikat sekali lagi ya biar lebih kokoh dan seperti ini jadinya dan ujung-ujungnya ini kita lilitkan satu keliling ya atau supaya lebih kuat ya teman-teman oke seperti ini jadinya lanjut ke cara pembuatan bagian bunga dari strap handphone nya oke ini kita awali dengan slip knot setelah itu kita membuat 5 CH 1 2 3 4 5 setelah itu kita slip stitch ke bagian CH awalnya seperti ini ya dan kita mendapatkan bagian lubang tengah ini ya ini kita akan membuat dalam lubang tengah yang besar ini sebelumnya buat dulu ya 3 CH tambahan untuk fondasi lalu kita buat DC ya ini DC yang pertamanya setelah itu kita ulangi DC kedua dan DC ketiga setelah itu kita tambahkan 3 CH untuk menutup bagian kelopak pertama setelah itu slip stitch ke bagian lubang tengah yang besar seperti ini ya ini udah jadi satu kelopak lalu kita ulangi membuat 3 CH dan kita ulangi juga membuat 3 DC di lubang yang sama ya dan dan kita akan menutup ya kelopak kedua dengan 3 CH lalu kita slip stitch oke kita ulangi sekali lagi dengan 3 CH lalu 3 DC di lubang yang sama lalu 3 CH dan di slip stitch di lubang yang sama oke teman-teman bisa mengulangi untuk kelopak yang keempat dan kelima ya berjumpa di akhir oke ini udah jadi untuk mengakhirinya ini kita tambahkan 1 CH dan kita tarik agak sedikit lalu kita potong menggunakan gunting ya dan bagian ujung ini bisa kita rapikan ke bagian belakangnya ya teman-teman bisa menggunakan hakpen dan korek api ya ini kelopaknya bisa dirapikan dulu dan ini kita rapikan ujungnya menggunakan korek api ini ya oke ini bunganya udah jadi dan rapi sekarang tinggal menyatukan bagian kancing dengan bunga dan talinya ya teman-teman oke ini langsung kita jahitkan saja atau bisa juga dilem ya ini udah jadi tinggal untuk kita gunakan saja atau bisa teman-teman jual untuk menambah uang jajan ya ini udah langsung bisa digunain loh ini kalau jika gak ada lubangnya di bagian samping ini bisa kita gantung di bagian dekat sini aja ya seperti ini ya oke teman-teman sekian dulu ya video dari saya semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi untuk teman-teman pemula yang belajar merajut tentunya ya jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara di like lalu di komen dan di subscribe ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum bye bye